Pemain klub Bonanantes, Chauin Hadjam, dicoret dari skuad karena menolak membatalkan puasa. Kejadian ini bermula saat Hadjam yang tergabung dalam susunan pemain FC Nantes, bersikeras untuk tetap berpuasa walau sudah mendapatkan larangan dari pelatih Andoin Camboar, menjelang laga pekan ke-29 Liga Perancis melawan Stade the Rames pada 2 April 2023. Karena alasan inilah, pelatih Camboar yang ingin tetap menjaga pemainnya dalam kondisi terbaik, terpaksa harus mencoret nama back asal Al-Jazair tersebut, meski sempat masuk dalam starting line-up utama FC Nantes. Namun, skenario Camboar mencoret hak jam tidak berujung baik. Nantes justru harus menelan kekalahan setelah dipermalukan Rames 0-3. Hasil itu membuat Nantes masih terpaku di posisi 14 kelas main Liga 1 musim ini. Di sisi lain, Federasi Sebabola Perancis juga turut mendapat kritikan karena kebijakannya yang tak mengizinkan para pemain muslim untuk berbuka puasa sejenak di tengah waktu pertandingan. Hal ini tertuang dalam surat keputusan yang dikirimkan kepada seluruh perangkat pertandingan dan klub Liga Perancis. Dikutip dari laman berita Daily Mail 1 April 2023, Federasi Sebabola Perancis memberi alasan atas keputusannya ini bahwa Sebabola tidak melihat pilihan politik, agama, atau ideologis para pelakunya. Prinsip ini berlaku untuk semua orang, badan, klub, pemegang lisensi, dan wasit. Penentangan atas keputusan kontroversial Federasi Sebabola Perancis itu salah satunya datang dari supporter Paris Saint-Germain atau PSG saat menghadapi Lyon, Senin 3 April lalu. Supporter PSG membenarkan sepanduk yang berisi kritik terhadap sikap diskriminatif federal sepak bola Perancis kepada pemain muslim. Bertuliskan, padahal cuma sebuah kurma dan segelas air milum, tapi menjadi mimpi buruk bagi Federasi Sebabola Perancis. Terima kasih telah menonton!